di sini saya mau jelasin yang disini nih ini kan 898 ini tuh gaji per satu jam per satu jamnya itu dapat 898 yen jadi kaisa saya itu penghitungannya per jam gitu bukan perbulan gitu jadi kalau kita dalam satu bulan tersebut banyak liburnya otomatis kita juga nggak akan menerima uang banyak pada saat penggajian tapi kalau yang udah perbulan enak ya tinggal nambahin ini aja uang lemburnya ini tuh nah ini gaji per jamnya itu segini terus yang dibawah ini ini tuh yang ini tuh total jam lembur nih 41 ini 41 jam itu ini tuh lembur pada saat hari biasa dari hari Senin sampai Jumat totalnya 41 jam dan itu uangnya Hai bisa 41 jam itu 46.000 yen Hai nah sedangkan yang disampingnya sini adalah 13 jam ini 13 jam setengah ini ini tuh lembur yang pada hari minggu hari Sabtu lah ya hari Sabtu itu berangkat masuk jadi masuknya disini ini totalnya 13 jam 50 menit mungkin ini tuh dapet Ichimang Roku Seng ya sambi aku Nanaju Roku N nah jadi disini totalnya ya gaji udah dipotong semuanya kita terima bersih itu sekitar segini kehadapannya ini nih 187 242 ya ya bisa dikatakan dibuatkan aja jadi 19 man gitu ya 19 man kalau nilai tukarnya kursusnya itu misalkan 133 atau 132 itu mungkin ya udah bisa menyentuh angkat 23 juta mungkin atau 24 mungkin ya ya bayangkan satu bulan segitu kamu mau beli iPhone apa XS mark pun bisa sebabnya gitu dalam satu bulan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton